Sobat I Care, sering sakit-sakit atau kaku di leher nggak? Katanya, itu tanda kolesterol tinggi. Bener nggak sih? Simak faktanya yuk. Pasti Sobat I Care pernah dengar, kalau misalnya gejala leher sakit atau kaku, itu tandanya kolesterol kita lagi naik. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Nah, mungkin kita harus tahu dulu nih kolesterol itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, kolesterol itu adalah sejenis lemak yang bisa ditemukan di darah kita. Kolesterol ini punya banyak fungsi dan penting untuk keberlangsungan tubuh manusia. Contohnya, kolesterol itu bisa ditemukan sebagai komponen dari membran sel atau berperan dalam sintesis vitamin D. Nah, kolesterol itu banyak jenisnya. Pasti Sobat I Care pernah dengar, ada istilah kolesterol baik, kolesterol jahat. Itu sebenarnya apa sih? Nah, dari segala jenis kolesterol, ada tiga jenis kolesterol yang paling sering disebutkan. Bisa dilihat di sini ya Sobat I Care. Ada kolesterol HDL, LDL, dan kolesterol total. Jadi, walaupun kolesterol itu penting bagi tubuh, bila terlalu banyak jumlahnya tentu bisa dapat membahayakan tubuh. Nah, di sini bisa kalian lihat ya Sobat I Care, kadar-kadar kolesterol tubuh yang dianggap normal itu seperti apa. Nah, lalu untuk gejala nyeri dan kaku leher itu sendiri, apakah benar disebabkan oleh kolesterol tinggi? Nah, jadi kolesterol yang tinggi itu belum tentu menyebabkan nyeri pada leher. Sebenarnya, banyak sekali kasus di mana kolesterol tinggi itu nggak bergejala. Nah, jadi ada penelitian. Kalau misalnya kolesterol LDL tinggi, atau kolesterol HDL-nya rendah, lalu ada obesitas, diabetes, itu memang bisa menimbulkan gejala-gejala dan salah satunya nyeri pada leher. Untuk bisa menyebutkan dengan pasti kolesterol tinggi dapat menyebabkan kaku pada leher, sayangnya masih diperlukan penelitian lagi lebih lanjut. Nah, terus kalau nyeri dan kaku pada leher itu penyebabnya apa sih? Jadi biasanya nyeri atau kaku leher itu disebabkan oleh masalah pada otot atau tulang di area leher. Walaupun harus dilihat juga ya Sobat I Care, kalau misalnya kalian juga memiliki keluhan-keluhan lain. Terus faktor-faktor seperti stres, masalah tidur, faktor usia, dan postur tumbuh yang buruk, apalagi saat bekerja atau belajar, itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya gejala pada leher. Jadi Sobat I Care, nyeri pada leher itu masih lebih mungkin disebabkan oleh adanya masalah pada otot atau tulang, daripada kolesterol yang tinggi. Nah, tapi tentu saja kalau kolesterol terlalu tinggi akan membahayakan tubuh kita dan bisa menjadi faktor resiko munculnya penyakit-penyakit pada jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi Sobat I Care, untuk menurunkan kadar kolesterol, kalian bisa melakukan hal-hal berikut. Pertama, kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemah jenuh. Kedua, perbanyak makanan-makanan yang tinggi serat dan karbonhidrat kompleks. Ketiga, rutin olahraga, jaga agar berat badan tubuh ideal. Dan yang terakhir, hindari merokok. Nah, jadi Sobat I Care, jaga agar kadar kolesterol kalian tidak meningkat ya, dan menjadi faktor resiko munculnya penyakit yang lebih berat. Hidup itu sudah berat Sobat I Care, jangan ditambah lebih berat lagi. Semoga video kali ini bermanfaat ya Sobat I Care. Jangan lupa follow sosial media kita dan kunjungi website kami. Terima kasih.